. Membina mental serta menumbuhkan bibit atlet bela diri sejak usia dini, Kepolisian Resor Polres Bandara Igusti Ngurah Rai, menggelar kejuaraan Taekwondo yang diikuti ratusan peserta Taekwondo dari Kabupaten Sebali. Kapolres Bandara Igusti Ngurah Raya KBP Ida Ayu Ikarniti membuka kejuaraan bela diri, bertajuk Kapolres Bandara Igusti Ngurah Rai Cup 2023 Taekwondo Championship, yang berlangsung Minggu 3 September 2023 di Kuta Badung Bali. Ajang ini terselenggara atas inisiatif Kapolres Bandara Ngurah Rai, untuk melakukan pembinaan mental dan keterampilan bela diri kepada anak-anak, sekaligus menumbuhkan bibit-bibit atlet sejak usia dini. Dari ajang ini pula diharapkan, anak-anak nantinya dapat melindungi dirinya sendiri, sekaligus mampu meraih prestasi di tingkat daerah, maupun di ajang kejuaraan nasional hingga internasional. Bandara Igusti Ngurah Rai, menghadapan kejuaraan Polres Bandara Igusti Ngurah Rai, Trabu Pekono Konversi 2023, dan tema semangat bayang barang, menghujudkan generasi masjid-mahir terang. Kujuannya adalah, untuk menghasilkan dan membantu mental adik-adik pemula, bisa mengikuti kejuaraan ini, yang nantinya diharapkan dengan usia untuk melanjutkan kejuaraan pada ikatan personal, dan keputusan masjid-mahir terang. Semoga event ini terus berlangsung. Terima kasih atas supportnya, dan ini kunjuannya untuk pembinaan anak-anak di usia dini. Kejuaraan Taekwondo kali ini, diikuti sebanyak 380 orang Taekwondo dari 8 pengurus TIK Bupaten Sebali, serta melibatkan 16 orang wasit daerah Taekwondo Provinsi Bali. Kedepan, kejuaraan Taekwondo ini diupayakan dapat diadakan secara berkelanjutan, dan menjadi penyemangat bagi pembinaan olahraga bagi anak usia dini. Kejuaraan Taekwondo dengan kategori Pomsai, atau jurus, dan Kyoruki atau pertarungan ini, diisi dengan penampilan demontrasi yang diperagakan anak-anak dojang Taekwondo di Bali. Kejuaraan yang berlangsung di pusat perbelanjaan di kawasan Kuta Badung, turut menarik perhatian para pengunjung.